K.Polri ke Brimob, lakukan penegakan hukum KKB dengan junjung tinggi HAMP. Jenderal Polistio Sigit Prabowo memerintahkan jajaran korps Brimob Polri agar tidak ragu melakukan penegakan hukum terhadap KKB di Papua. Hal ini disampaikan Sigit dalam perayaan H.K.Polri ke-78 di Mako Brimob, Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Sigit mengingatkan penindakan terhadap para KKB juga perlu mengedepankan hak asasi manusia HAMP. K.Polri Jenderal Listio Sigit Prabowo memimpin upacara kenaikan pangkat 13 pati Polri di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Senin, tanggal 30 Oktober tahun 2023. Menurut ekskabar reskrim ini, Brimob juga perlu melakukan pendekatan menggunakan hati dan pikiran dalam menumpas KKB. Sehingga dapat mengurangi pengaruh kelompok anti-NKRI serta meningkatkan kecintaan masyarakat Papua terhadap Indonesia, tutur dia. Kapolri sebelumnya telah memberikan penghargaan kepada 103 personel Satgas Damai Kartens yang berhasil menggerebek markas KKB di Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Dalam penggerebekan itu, Satgas Damai Kartens terlibat baku tembak dan menewaskan 5 KKB. Sejumlah senjata hingga bendera Bintang Kejora disita dalam penggerebekan tersebut. Penghargaan diberikan dalam bentuk kenaikan pangkat luar biasa. KPLB kepada 47 personel, promosi jabatan untuk 4 personel, dan pemberian pin emas Kapolri bagi 52 personel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!